Wereng adalah serangga penghisap cairan tanaman yang berwarna kecoklatan. Panjang tubuh 2 hingga 4,4 mm. Serangga dewasa mempunyai dua bentuk, yaitu bersayap pendek brahiptera dan bersayap panjang makroktera. Serangga makroktera mempunyai kemampuan untuk terbang, sehingga dapat bermigrasi cukup jauh. Wereng coklat adalah serangga monofak, inangnya terbatas pada padi dan padi liar atau oriza parenis dan oriza spontanea. Pada tahap permulaan, wereng datang pada pertanaman padi yang sudah mulai tumbuh yaitu pada umur 15 hari setelah tanam atau pada umur 10 hingga 20 hari setelah tanam. Di daerah beriklim sedang, pada awalnya populasi wereng coklat rendah, kemudian berkembang dengan cepat. Perkembangan populasi wereng juga tergantung pada inangnya, varietas, padi yang cocok untuk perkembangannya. Wereng coklat dapat mengakibatkan kehilangan hasil dan berpotensi menyebabkan pusau pada tanaman padi sawah akibat dari serangan yang dilakukannya. Populasi 10 hingga 15 ekor per rumpun cukup membuat pusau dalam waktu 10 hari. Populasi hama wereng coklat yang dapat merusak tanaman padi umur kurang dari 40 hari setelah tanam, yaitu 2 hingga 5 individu per rumpun. Sedangkan pada tanaman padi yang berumur lebih dari 40 hari setelah tanam yaitu 10 hingga 15 ekor per rumpun. Apabila populasi tinggi, maka gejala kerusakan yang terlihat di lapangan, yaitu warna daun dan batang tanaman berubah menjadi kuning, kemudian berubah menjadi berwarna coklat jerami, dan akhirnya seluruh tanaman bagaikan disiram air panas, berwarna kuning coklat dan mengering atau hopperben. Terima kasih telah menonton!